hai oke baiklah eh selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir itu ini kemarin konsep multi-kanal kita sampai di sini kita sudah mulai masuk ke akuisisi ya jadi catacara dan prosedur akuisisi ini adalah slide atau tampilan dari prosedur pasif ya survei pasif oleh pasif tentu saja bisa apa namanya eh kita bisa merekam dari semua semua data atau semua sumber getar kemudian ini juga termasuk dari seismic source disini ya jadi semua akan terekam dalam data satu rekaman sebagai fungsi short yang disebut sebagai short gather ya disebut sebagai short gather ini adalah contoh datanya sumbu X ini jaraknya atau offsetnya biasanya dipasang sebagai offset ya karena biasanya posisi source nya ini ditulis sebagai titik nol tapi tidak harus seperti itu kemudian ke kanannya itu adalah eh offsetnya kemudian sumbu Y sumbu Z ini adalah waktu atau time rekaman waktunya nah sini bisa di identifikasi ada beberapa rekaman ini cukup bagus rekamannya data ini sudah di normalisasi ya sudah di normalisasi terlihat dari bahwasannya energi yang dekat dengan sumber itu memiliki amplitude yang sama dengan energi yang ada di jauh dari sumber nah ini sudah di normalisasi berarti datanya kita bisa melihat bentuk bentuk gelombangnya masih clear bagus sekali jadi kemudian yang data G ini data relay yang apa namanya yang bukan dari sumber ini ya ya dari yang ada ditunjukkan di gambar ini kelompok dari G penyebabnya ini menjadi data pasif ya menjadi data pasif kemudian yang data aktif ini akan membentuk yang B A D C ini ya C 0 C 1 dan seterusnya ya jadi kita bisa mendapatkan eh ini contoh data yang cukup bagus sekali lagi bisa mendapatkan semua eh apa namanya tipe gelombang ya tipe gelombang semua fase gelombang di dalam rekaman data yang kita punya ini nah tentu saja kalau nah tentu saja kalau data kita cukup cukup bagus itu bisa sebentar sebentar leher saya sakit sekali ya itu kita bisa mendapatkan eh kenampakan fase yang jelas begitu ya nah kemudian eh data yang kita rekam eh dengan aturan tertentu nanti saya jelaskan aturannya itu akan kita bawa ke kawasan frekuensi kecepatan fase ya yang ini kita punya data dalam sumbu X yang ini dalam sumbu T itu kita bisa bawa ke dalam kawasan frekuensi dan fase velocity ya bisa lewat berbagai macam cara ya yang paling sering adalah lewat eh FK ya jadi apa namanya eh kita bawa dulu eh menjadi FK domain FK kemudian dari FK itu diubah menjadi FV ya K nya diubah menjadi V oke oke nah dari contoh gambar yang diatas ini kita bisa mendapatkan eh data dalam kawasan F frekuensi maupun fase velocity ya frekuensi disini dihitung mulai dari kecil ya ini mulai dari 4 kelihatannya dari 4 sampai seratusan ya sampai seratus hertz kemudian fase velocity nya ditentukan tergambar mulai 200 ini sampai seribu lima ratusan ya sampai seribu lima ratus nah ternyata data untuk data yang cukup bagus ini kita bisa mendapatkan beberapa pola yang yang cukup cantik ya bisa bisa di di apa namanya bisa dilihat dengan eh sangat baik ya dari sini kita bisa melihat bahwasannya ada fundamental mode yaitu C0 disini kemudian ada first mode nya yang di C1 di atas ini kemudian ada direct wave yang membentuk spot disini ya direct wave langsung ini terbentuk di spot disini kemudian yang E itu adalah gelombang refraksi nya yang menjadi 2 spot karena ada 2 slope ya dapatkan 2 2 slope atau slope yang agak berbeda jadi dapatkan ini dan ini oke kemudian eh apa namanya ya mungkin ini salah satunya adalah D ini ya salah satunya adalah D oke jadi kalau dilihat dari velocity dari apa namanya frekuensi nya biasanya lebih rendah mungkin ini yang D kemudian ini yang E oke nah dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwasannya kita bisa menentukan eh apa namanya kurva dispersi dari gelombang surface wave yang kita cari kita bisa mendapatkan C0 di posisi ini dan C1 di posisi yang lebih atas ini oke jadi kadang-kadang menjadi eh agak bermasalah ya ketika kita kesulitan menentukan C0 dan C1 ini C1 itu adalah eh surface wave dispersi surface wave tetapi untuk mode yang lebih tinggi atau mode 1 disini katakanlah ya kemudian yang C0 adalah mode 0 nya kadang-kadang kita hadapi kendala eh kesulitan menentukan dimana posisi C0 dan dimana posisi C1 ya posisi C0 dimana posisi C1 dimana oke jadi karena kadang-kadang apa namanya posisi C0 dan C1 ini agak agak campur gitu ya agak campur jadi memang harus hati-hati kita menentukan C0 nya karena sebagian besar dari beberapa software yang digunakan untuk menganalisis itu yang dianalisis adalah C0 nya ini atau surface wave yang modenya fundamental oke ketika kita sudah mendapatkan kurva yang fundamental kemudian beberapa software juga bisa menginversikan untuk mode-mode yang diatasnya di combine gitu inversenya kita akan mendapatkan data profile ya profile dari inversi semacam ini ini berupa data kedalaman atau perlapisan kita mendapatkan nilai kecepatan S nya di tiap-tiap lapisan tadi sekali lagi kenapa kecepatan S karena gelombang S ini dominan ya di dalam surface wave gelombang S ini dominan SV yang kita cari adalah dominan yang direkam oleh geofone kita geofone vertikal kita oke jadi ini adalah data outputnya bagaimana peletakan data ini itu ada beberapa paper itu menyarankan peletakan datanya mestinya ada di tengah-tengah bentangan yang kita pakai kita bentangan dari sini sampai sini berarti data data profile ini adalah data di tengah di sini ya pakai fungsi kedalaman oke andai kita lakukan proses semacam ini itu kemudian bergeser sedikit misalkan bergeser tiga tiga geofone begitu maka saya bisa dengan menghitung ulang saya bisa mendapatkan profile juga untuk prediksi kedalaman yang ada di tiga geofone di sebelah kanan jadi kalau surveinya digeser lagi di sebelah kanan lagi kita akan mendapatkan tiga geofone lagi di sebelah kanan kedalaman jadi kita bisa mendapatkan profile yang berurutan begitu ya dari ini profile satu kemudian bergeser tiga geofone ke kanan dapat yang kedua yang ketiga dan seterusnya nah ini merupakan prosedur profiling 2D yang dilakukan di KGS yang dilakukan park seperti ini jadi dilakukan survei 1D dengan konfigurasi seperti ini tadi pada suatu titik begitu ya ada suatu bentangan kemudian semua bentangan tadi bergeser ke arah kanan sehingga didapatkan profile yang berada pada titik tengah bentangan tadi yang bisa kita geser ke kanan sehingga outputnya itu berupa section semacam ini nah di dalam pengaturannya itu di dalam setiap software itu biasanya ada yang disebut sebagai apa namanya nilai batasan ya nilai batasan agar didapatkan PS di samping kanan dan kiri dari sebuah profile itu nilainya tidak terlalu berbeda jauh ya jadi semacam softening gitu ya lateral softening gitu jadi diharapkan apa namanya tidak ada lonjakan yang sangat tinggi dari sisi lateralnya oke dengan demikian setiap profile yang digambar itu relatif terjaga ya relatif terjaga karena kalau didapatkan hasil yang sangat berbeda sekali itu nanti kita akan mendapatkan kontur yang tidak begitu baik jadi sekali lagi setiap hasil inversi ini adalah salah satu dari profile hasil yang cukup baik yang menghasilkan sintetik cukup baik ketika dibandingkan dengan data dispersi kita yang dapat dari lapangan ini salah satu sekali lagi ini salah satu model yang secara matematik itu sudah cukup baik tapi ada model yang lain juga yang yang menghasilkan data sintetik yang mirip juga tetapi modelnya agak berbeda nah ini salah satunya adalah itu dari mana model itu nanti akan berbentuk bergantung dari initial model yang kita berikan model awal yang kita berikan dalam dalam perhitungannya oke ya jadi di dalam KGS itu caranya semacam ini nah sekarang sekarang ini di dalam akuisisinya itu dibuat semacam pelat begitu ya pelat yang diberi kain begitu sehingga bisa ditarik jadi geofonnya tidak dipasang begitu tetapi ditarik ditarik kemudian dipukul tarik dipukul sehingga bisa didapatkan data-data yang lebih cepat pengukurannya karena kalau geofon dengan cara dipasangkan dengan menggunakan pin begitu nanti akan agak lama ya karena butuh proses ketika memasang dan ketika bergeser jadi secara umum didapatkan data semacam ini ya ini yang 2D ini yang 1D 1D dan 2D tergantung keperluan kalau ditanya gunanya untuk apa kalian bisa lihat-lihat kembali paper-paper yang terutama yang dihasilkan oleh park itu sudah cukup banyak sekali aplikasinya yang sebagian besar adalah di geoteknik kenapa karena target kedalaman dari MASW ini tidak begitu dalam ini adalah target geoteknik dengan kedalaman sekitar 40-50 sudah maksimal oke nah kemudian kita lanjutkan ini adalah prosedur aktif MASW sama seperti sebelumnya tadi jadi geofon itu dijajar sebanyak kanal yang digunakan kemudian diberikan shot pada offset tertentu ya pada offset tertentu dengan demikian ketika shot itu ditembakkan disini atau dipalu disitu itu geofon akan merekam nah perlu dicatat disini bahwasannya onset time untuk MASW itu tidak tidak perlu tidak dibutuhkan onset time tidak seperti refraksi kalau refraksi harus dipastikan bahwasannya onset timenya itu clear kapan shot itu bekerja itu harus clear karena nanti yang dihitung adalah waktu jalannya tetapi untuk MASW ini khususnya yang aktif karena yang pasif jelas pasif karena tidak butuh butuh source tapi yang pasif yang aktif ini itu onset dari source ini tidak diperlukan karena di dalam perhitungannya kita tidak membutuhkan onset yang kita butuhkan adalah perubahan apa namanya gelombang di tiap-tiap geofonnya ini yang kita butuhkan biasanya hanya arah saja arah posisi shot itu dimana kalau disini berarti arahnya ke arah sana jadi ke arah sana itu ke arah far offset ini near ini far offset kemudian kalau shot saya pasang disini berarti yang ini near ini far offset yang kita butuhkan adalah arah offset saja kemudian data-data rekamannya ditoncokkan adalah data yang semacam ini ini datanya cukup bagus dalam kacamata relay nya ciri-ciri data relay yang cukup bagus ini bentuk gelombang relay nya jelas tidak banyak noise di sekitarnya jadi ciri-ciri data relay itu frekuensinya biasanya rendah frekuensinya biasanya paling rendah di antara data-data shot yang lain kalau seismic refraksi itu kan yang dibutuhkan adalah body wave nya gelombang P makanya frekuensinya sangat tinggi biasanya kecil sekali yang bagian atas ini tapi kalau MISW yang menjadi data adalah yang di bawah ini yang memiliki frekuensi yang cukup rendah atau bisa dikatakan paling rendah dalam dalam akuisisi yang terkait dengan source ini frekuensi paling rendah berubah menjadi gelombang permukaan atau ground roll kita bisa melihat saya bisa katakan ini cukup bagus karena smooth bentuk gelombang itu smooth kemudian terjadi dispersi disini ada perubahan perubahan lebar dari gelombang relay kemudian ada gelombang relay yang disini kecil membesar membuat anak lagi membuat riak kecil lagi di offset yang jauh nanti di offset jauh lagi membuat riak kecil lagi riak ini akan terbentuk kalau medium permukaannya berlapis kalau medium bawah permukaannya itu homogen itu kita tidak akan mendapatkan gelombang relay yang sebagai fungsi frekuensi jadi gelombangnya itu tunggal seperti riker tapi besar jadi gelombang gelombang relay itu juga terjadi dispersi karena adanya perlapisan di bawah permukaan perlapisan otomatis kalau saya bilang perlapisan berarti kecepatannya berbeda kalau kecepatannya masih sama berarti dianggap satu perlapisan ini kira-kira proses aktifnya semacam itu di dalam acquisitions itu kita bisa melakukan stacking stacking itu kita bikin shot yang baru andaikan tadi kita sudah melakukan shooting kita sudah dapat data semacam ini kemudian kita buat shooting yang baru di titik semula kemudian datanya tadi harus saya tambahkan biasanya ditambahkan atau dirata-ratakan andaikan shot tadi pada posisi yang sama itu otomatis data di sini yang memang benar-benar data bukan noise itu akan akan tertumpu ya sehingga datanya semakin kuat dan noise akan semakin tertekan semakin lemah oke jadi bisa dibuat apa namanya shot yang berulang begitu ya tidak cuma satu shot tetapi dua tiga empat istilahnya adalah stacking nah di dalam disertasi saya kemarin itu saya tidak membuat shot shot yang saya jumlahkan secara timing karena di dalam alat saya itu saya tidak peduli onsetnya saya tidak peduli onsetnya sehingga penjumlahan dalam skala time disini otomatis tidak bisa karena kalau saya tidak tahu onsetnya nah ini kan bergeser semua gelombangnya ada yang naik ada yang turun karena onsetnya tidak tahu tapi kalau onsetnya tahu dengan cara semacam ini onsetnya jelas itu bisa kita sumasikan kita bisa stacking nah kemarin di dalam disertasi saya itu saya membuat stacking tapi dalam kawasan frekuensi angka gelombang jadi stacking saya lakukan disini jadi untuk shot-shot yang berada pada shot yang sama itu diolah dulu kemudian stackingnya di belakang jadi semacam kalau di metode seismik ada PSTM ada PSDM mungkin besok setelah UTS akan diberikan oleh Bu Ade pre-stack yang stacknya itu sebelum dari sebelum proses yang saya stacknya setelah proses kalau yang biasanya ini stacknya itu pada hasil pengukuran ini hasil pengukuran itu di-stack menjadi satu data yang lebih baik begitu ya signal to noise ratio-nya menjadi lebih kuat tetapi kalau di saya karena onsetnya itu saya tidak butuh onset maka untuk penjumlahan semacam ini menjadi tidak bisa salah satu cara dan nanti hasilnya menjadi lebih bagus malahan itu dalam kawasan seperti ini dari dalam kawasan frekuensi kecepatan fase ini dijumlahkan stackingnya ada di situ oke ya ini prosedur aktifnya semacam ini jadi saya harapkan kalian bisa mungkin kalau bisa punya data begitu ya atau nanti coba saya upload ya data-data yang MISW begitu kamu kalian bisa ngecek ini data kualitasnya dari dari data mentah semacam ini ya kalian bisa memiliki feeling data ini bagus apa enggak dalam kacamata MISW masih dalam bentuk mentah semacam ini oke ya biasanya kalau dalam bentuk mentah kalau saya bisa melihat ground roll ini dengan cukup jernih begitu ya tidak banyak gangguan wiggle di situ itu bisa ditunjukkan maksudnya kualitasnya bagus kualitas datanya bagus oke nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja langsung saja angkat angkat tangan gitu bukan angkat tangan ngomong saja karena saya tidak bisa melihat satu persatu dari saya tidak bisa mengamati mid maksudnya oke nah ini adalah secara sekilas saja ilustrasi survei MASV yang disarankan oleh KGS KGS menyarankan bahwasannya survei itu bisa dilakukan di dalam satu spread dalam satu titik satu dimensi ya MASV yang satu short gator saja itu kalau lapisan permukaannya flat mendatar gini yang ini oke boleh ya kemudian yang miring gini juga boleh ya yang miring ini juga boleh lulus saja kalau yang data saya miring ini maka saya bisa menggambarkan profilnya yang miring juga tegak lurus permukaan oke ya tidak kebawah sini tapi tegak lurus permukaan kemudian yang yang kiri bawah ini berundulasi boleh tetapi disarankan undulasi yang undulasi permukaannya itu paling berundulasi itu panjang gelombangnya sama dengan panjang gelombang bentangan panjang gelombang jauhnya offset yang kita punya jadi misalkan offset sejauh ini ada 5 geofold ini kalau topografinya masih bisa masih tidak begitu kejam begitu tidak begitu banyak undulasi di dalam satu bentangan spread ini itu masih diperbolehkan jadi ini panjang gelombang dari topografi ini masih masih ya tidak terlalu pendek bila dibandingkan dengan dengan apa namanya dengan panjang spread yang saya punya tetapi kalau topografinya itu sudah jauh lebih bervariasi bila dibandingkan dengan panjang spreadnya contohnya adalah di sini itu dihindari diharapkan bisa dihindari topografi ini di sini sudah dituliskan oleh oleh park itu bahwasannya ketinggian nya itu diharapkan tidak lebih tinggi dari 0,1 D misalkan saja saya punya panjang spread yang saya miliki saya punya 24 kanal saya menggunakan 1 meter spasi maka panjangnya adalah 23 meter 23 meter itu diharapkan pengukuran topografi di dalam skala 25 meter itu tidak lebih dari 2,3 karena 0,1 D jadi D beda tingginya itu disarankan tidak lebih dari 2,3 ini kan 2,3 dalam jarak 23 meter itu sudah tinggi sekali sudah kayak bendungan jadi harus hati-hati beda tinggi undulasi ini ikutin saja kaedah yang ada dan disarankan kita bisa mendapatkan titik yang lain yang topografinya masih bisa masuk akal tapi lain halnya kalau memang survei harus dilakukan di posisi itu kita harus mencoba mencari arah dari pengukuran dimana bisa kita dapatkan topografi atau perubahan topografi yang minimal yang paling kecil katakanlah oke jadi ini apa namanya ilustrasi keterkaitan antara kemiringan dan bentangan nah kemudian ini adalah pattern akuisisinya ini diambil dari OYO kalau yang ini produknya OYO biasanya dalam akuisisi pattern pada umumnya yang kita kerjakan kan yang tengah ini seperti gambar sebelumnya seperti punya park ini disini ada shot disini ada geofon atau end of spread istilahnya end of spread ini pada shot disini adalah geofon kita biasa melakukan pengukuran dengan cara semacam ini ini akusisi pattern nah ini di dalam OYO di dalam pendekatan OYO kalian bisa cari papernya Hayashi dan Suzuki patah kuncinya adalah CMBCC Common Midpoint Cross Correlation dari data MISW itu OYO menggunakan disertasi dari Hayashi dan Suzuki itu untuk meng-create data multi-kanal yang saya punya itu akan diubah menjadi konsep CDP ya konsep CDP jadi untuk membawa dari multi-kanal ini menjadi konsep CDP ini maka paling tidak saya membutuhkan 4 shot ya jadi ini shot satu itu kita ambil ini dan titik yang paling akhir sampai ini dan ini ya kemudian untuk titik yang shot yang kedua dan geofone yang nomor dua dari kanan saya harus punya shot di sini shot di sini nanti sama geofone ini shot di sini sama geofone ini dan seterusnya jadi apa namanya saling berpasangan gitu sehingga saya bisa punya data namanya 1 CDP nah ini yang digunakan pendekatan untuk membuat 2D bedanya antara Oyo Jepang yang dia berbasis dari Hayashi dan Suzuki disertasinya kemudian yang 2D dari Park ini dia berdasarkan dari disertasinya Park jadi dia hanya 1D begitu yang digeser jadi dia membuat data end of spread seperti ini hanya bergeser gitu ya bergeser bisa bergeser ke kiri bisa bergeser ke kanan kemudian bisa digambarkan dalam bentuk 2D disini tetapi untuk yang Oyo itu cara pengukurannya agak beda bisa diukur dengan cara end of spread yang bergeser begitu tetapi harus di rearrange data tadi menjadi konsepnya adalah CDP gather yang ini didebut sebagai short gather data 1D ada di tengah sini yang ini CDP gather data 1D ada di tengah sini juga oke jadi hanya perbedaan pandangan saja ini saya gambarkan ini datanya didapatkan di tengah sini ini juga datanya didapatkan di tengah sini tapi pasangannya beda ini posisi short Q4 short Q4 short Q4 yang ini shortnya ada di sini nah sebenarnya dari kacamata dari kacamata apa namanya ke gelombang yang terjadi di subsurface itu konsep CDP ini lebih masuk akal karena apa karena dalam konsep CDP itu gelombang yang dikasih adalah yang berada di di tengah ini ya bila dibandingkan dengan konsep multi kanal maka gelombang yang terjadi itu adalah interaksi dari seluruh area yang ada di sini ya tetapi tetap dipasangkan di tengah di sini nah sehingga konsep CDP ini hanya konsep single channel atau sebelumnya sudah saya jelaskan SASW itu ya konsep single channel SASW yang diubah menjadi seperti ini kalau yang punyanya OYO yang punyanya mark itu single channel diubah menjadi multi channel oke ya tapi prinsipnya sama di dalam kajian subsurface nya sama pengolahannya sama hanya reorientasi atau rearranging dari geometrinya yang berbeda oke yang ini ini mazhabnya kaki es yang ini mazhabnya OYO ya ada ada satu lagi yang mazhabnya Italia Italia itu aduh lupa saya namanya itu juga iya dia disertasinya tentang MISW dia juga membuat suatu perusahaan itu ya membuat suatu software yang instrumennya yang kita beli di Gevisika itu Doremi Doremi itu dari Italia itu lupa saya nama nama apa namanya nama orang yang disertasinya diambil sebagai basic dari software yang digunakan itu WinMISW kalau tidak salah namanya ya itu menggunakan konsep yang sama dengan KGS ini jadi yang yang CDP ini hanya punya OYO saja oke jadi pattern akuisinya bisa bisa bebas bisa seperti ini bisa seperti oke kemudian untuk akuisisi MISW ini dari sumbernya kita butuh tentu saja kita butuh sumber kita butuh alat perekam kita butuh data logger untuk merekam data itu tadi dari sumbernya itu bisa digunakan vertical source disarankan adalah vertical source jadi bukan dinamit vertical source karena dengan vertical source itu akan didapatkan VS yang dominan VS gelombang V tapi dalam komponen SV yang dominan gelombang S dalam komponen V yang dominan itu bisa disupport dari Hammer palu ini yang sering kita gunakan kenapa kita menggunakan palu karena palu ini cukup ringan bisa dibawa kemana-mana dalam operasional juga cukup mudah kita butuh satu operator saja kalau andaikan data yang kita miliki itu kita ingin lebih jauh begitu ya offset lebih besar dengan harapan dapat frekuensi yang lebih rendah itu kita bisa gunakan di weight drop ya weight drop atau benda yang dijatuhkan kemudian kalau misalkan kita ingin bersekalian dengan survei refraksi kita bisa menggunakan dinamit tapi disarankan itu dinamitnya yang vertikal vertikal dinamit dinamit yang sudah diarahkan begitu ya diarahkan vertikal yang biasanya dipakai di survei seismic refleksi itu ya dinamitnya diarahkan vertikal oke nah ini dituliskan bahwasannya kedalaman maksimal itu sekitar setengah dari panjang kelombang maksimumnya nah ini kedalaman maksimal dari target yang didapatkan sekitar itu ya setengah dari panjang kelombang maksimumnya jadi misalkan saja saya menggunakan frekuensi yang bisa kita target adalah 5 hertz begitu apa namanya kecepatan mediumnya rata-rata mungkin kita dapatkan 500 begitu ya jadi kita bisa mendapatkan panjang kelombang sama dengan V dibagi F V nya 500 dibagi 5 kita dapatkan 100 100 dibagi 2 nanti kita akan mendapatkan kedalaman prediksi sekitar 50 100 100 bagi 2 tadi dapatkan sekitar 50 50 meter jadi ini biasanya sudah optimum kita bisa mendapatkan frekuensi yang terkecil kita pakai karena panjang gelombang terpanjang itu tidak didapatkan dari frekuensi yang terkecil dan kecepatan yang terbesar kecepatan VS yang terbesar kita dapatkan mungkin sekitar 50 sudah cukup bagus ya kemudian untuk penerimanya receiver itu direkomendasikan menggunakan geofone 4,5 hertz ini sudah sesuai karena biasanya yang dicari adalah near surface geophysics dengan kedalaman yang ordernya hanya 40 30 40 50 meter jadi direkomendasikan geofone yang 4,5 hertz geofone 4,5 hertz ini masih tidak perlu claim tidak perlu claim itu maksudnya dia masih bebas di ayun-ayun begitu ya jadi tidak perlu pengunci begitu pegas yang digunakan masih cukup kuat untuk menahan masa dari geofone 4,5 hertz jadi masih aman gitu ya beda halnya dengan yang geofone 1 hertz itu mungkin perlu perhatian ekstra perlu perhatian ekstra juga diperlukan coupling yang lebih tinggi lagi oke nah penerimanya bisa menggunakan 24 kanal kalau ada atau 48 kanal kalau punya atau kalau tidak 12 kanal yang untuk disertasi saya kemarin saya mencoba membuat sendiri yang 8 kanal 8 kanal ketika diulah juga sudah cukup lumayan nanti saya tunjukkan kalau ada waktu ya kemudian penerima adalah 1 millisecond samplingnya samplingnya ini lebih panjang daripada sampling data seismic refraksi kalau kalian ingat data refraksi kemarin itu sangat kecil sekitar 25 mikrosecond mikro tapi ini adalah 1 mili kalau data seismic yang refleksi pantul untuk minyak itu 2 milisecond kalau data seismologi ada yang sekitar 35 milisecond ada 50 milisecond tergantung dari gelombang yang diinginkan jadi perekaman untuk MISW ini sekitar 2 sekon berarti paling tidak saya butuh space untuk sekitar 2000 data per kanal saya butuh 2000 data per kanal 2000 data kalau misalkan saya punya 24 kanal berarti saya punya 48 ribu data 48 ribu data yang bytenya mungkin 16 bit begitu ya saya bisa mendapatkan datanya hanya sekitar order 600 mungkin ya 800 kilo atau 500 kilo gitu 500 kapi begitu ya data yang bisa direkam untuk satu spread jadi tidak terlalu besar memorinya oke jadi penerimanya sekitar itu kemudian untuk teknologi penerimaannya juga tergantung dari instrument yang digunakan ya ada yang datanya itu disimpan di tiap-tiap geofone dulu seperti yang punya nya Doremi punya kita itu itu geofone clamp yang dekat dengan geofone itu adalah ADC jadi kita punya 24 ADC yang disuruh merekam kemudian datanya disetore ke instrumen induknya atau controllernya disetore ke situ yang nama controllernya diumpankan ke laptop gitu ya tapi ada juga yang caranya seperti OYO yang yang punya kita tapi sudah rusak OYO itu semuanya di handle oleh controller jadi geofone itu hanya terhubung dengan kabel saja kemudian menggunakan konsep apa namanya sequential file begitu ya data sequential yang diambil bareng begitu kemudian dipecah-pecah kembali sama OYO oke kira-kira semacam itu oke kemudian geometri perekaman itu adalah inline spread ya spreadnya biasanya dalam satu line begitu shortnya juga berada di dalam lintasan yang sama oke jadi kemudian ini ada offsetnya offsetnya bisa bervariasi mulai dari 20% sampai 100% dari panjang bentangan jadi kalau panjang bentang ayat tadi katakanlah 30% begitu ya offsetnya bisa mulai dari 1 per 5 atau 6 meter sampai 30 meter jadi offsetnya bisa 6 sampai 30 meter panjangnya offset ini akan terkait dengan frekuensi dominan yang akan kita dapatkan semakin besar offsetnya atau semakin jauh jarak sumber terhadap geofun pertama itu kita akan mendapatkan dominan gelombang relay frekuensi kecil frekuensinya yang mendekati 5 kecil sekitar 4 5 6 kita dapatkan yang kecil tetapi kalau offsetnya dekat itu kita akan lebih dominan mendapatkan frekuensi yang tinggi frekuensi tinggi yang berada dalam order 10 20 30 kita akan mendapatkan frekuensi yang lebih tinggi jadi ada baiknya kalau kalian akan melakukan survei itu gunakan offset yang berbeda untuk 1D bentangan geofun tetap tetapi offsetnya dibuat kecil agak jauh sama agak jauh disini dituliskan 20% sampai 100% jadi kalian mungkin bisa 6 kemudian 15 kemudian 30 atau 25 gitu jadi kalian mendapatkan offset yang near sama offset yang far kemudian kalau kalian bisa kerjakan satu persatu tetapi sayangnya di software yang ada ini tidak bisa menjumlahkan itu tetapi dengan ide yang saya pakai di desert itu bisa jadi yang near itu saya buat diagram fv dulu yang half sama yang far kemudian nanti di combine disitu tapi kalau di software yang pada omnya itu di interpretasi satu-satu kemudian data peaknya baru dijadikan satu grafik begitu ini bedanya kalau di tempat yang dari pekerjaan saya kemarin itu gambarnya yang saya stack gambarnya saya jumlahkan sebenarnya hanya masalah penjumlahan saja tapi idenya benar-benar beda dari software-software yang ada nah kemudian ini tabel optimum yang digunakan di dalam survei MASV ini adalah kedalaman maksimumnya target kedalaman maksimumnya sekitar berapa begitu ya yang ini kurang dari satu meter ini satu sampai lima meter lima sampai sepuluh meter sepuluh sampai dua puluh dua puluh sampai tiga puluh tiga puluh sampai lima puluh lebih dari lima puluh nah ini kedalaman targetnya kira-kira berapa jadi kalau kita pengen mengkaji sebuah fondasi bangunan itu yang paling lima sampai sepuluh itu sudah bagus ya atau kalau bangunan yang lantai satu itu satu sampai lima itu sudah bagus tapi kalau kita ingin mengetahui yang lebih dalam lagi itu bisa sepuluh sampai dua puluh atau dua puluh sampai tiga puluh atau bahkan lebih dari lima puluh jadi ini adalah kedalaman yang ingin kita lihat ya kemudian yang kolom kedua ini adalah sumbernya atau S ya sumbernya ini satu satuannya LB LB itu 1 LB itu sekitar berapa kilo 2,5 atau 1,5 saya kurang begitu apal ini coba kalian lihat lagi atau mungkin pakai sebentar saya cari disini biar fix karena saya juga lupa LB 2 kg setengah ya 1 LB itu setengah kilogram 0,45 kilogram jadi ini sourcenya jadi kalau kalian mau melakukan survei geofisika mini begitu ya targetnya kurang dari 1 meter detail sekali kurang dari 1 meter ini belum ada yang mencoba di tempat kita belum ada yang mencoba ini sebenarnya simple dan bagus sekali untuk dicoba targetnya itu kecil mini kurang dari 1 meter itu kita butuh sumber yang kurang dari setengah kilo palunya palu kecil itu kemudian untuk yang 1 sampai 5 itu palunya setengah sampai 2,5 kilo kalau yang apa namanya 20 sampai 30 lebih dari 10 nah yang ada di dalam kurung ini ini adalah data yang direkomendasikan ini recommended values di dalam kurung ini jadi kalau survei yang biasanya kita inginkan itu ya sekitar 20 sampai 30 meter itu kita gunakan palu sekitar 10 kilo kita gunakan palu hammer yang beratnya sekitar 10 kilo itu sudah cukup untuk target untuk membuat data surface wave pada kedalaman sampai kedalaman 30 oke ya nah kemudian kalau kita ingin lebih dalam lagi itu kita butuh apa namanya source yang lebih gede mestinya ini disarankan masih tetap 10 karena kalau palu itu lebih dari 10 kilo itu sudah tidak efektif ya karena berat bawanya juga berat apa namanya untuk pengoperasiannya juga berat jadi palu yang paling besar itu yang pernah saya tahu ya hanya 10 kilo itu palu manual itu sudah besar banget yang 10 kilo kodam ya palu kodam nah ini disarankan untuk kedalaman 30 sampai 50 itu digunakan pasif ya pasif survei disarankan ini menggunakan pasif survei oke kemudian lebih dari 50 juga menggunakan pasif survei nah ini kemudian dengan untuk receiver nya receiver R nya untuk yang kurang dari 1 meter ini disarankan menggunakan 40 hertz di geofisica itu 4,5 punya 10 punya 100 punya ini 100 itu milik kami ya kami punya 100 100 hertz ini jadi 4,5 itu saya juga punya sendiri kemudian yang menengah itu sekitar belasan tapi kalau 40 ini tidak ada tapi 100 punya jadi ini adalah frekuensi natural dari geofone yang dipakai kalau 1 sampai 5 menggunakan 10 hertz kemudian 5 kebawah ini menggunakan 4,5 hertz jadi kalau kita punya 4,5 hertz ini bisa dipakai untuk kacamata geofisica geofisica geoteknik tapi saya jadi tertarik untuk yang survei sangat dangkal ini very near surface geofisic ini atau biasanya sebagai high resolution seismic seismic resolusi tinggi oke ini jadi dalam kurung 4,5 hertz yang bisa kita pakai kemudian receiver spread dalam satuan meter itu panjangnya 2 meter saja kalau yang untuk ukuran kedalamannya sangat kecil kurang dari 1 meter ini hanya 2 meter saja kemudian ini 10 meter 20 meter 30 yang ini 50 ini 70 ini 150 jadi sekali lagi semakin dalam target yang kita inginkan kita membutuhkan semakin panjang spread yang kita punya harus kita kerjakan harus kita buat oke jadi untuk target 20 sampai 30 kita harus membuat 50 jadi kalau 50 meter sehingga kalau saya punya geofone 48 kanal itu mestinya saya harus menggunakan spasi sekitar 2 meter ya 2 meter kali 48 kali 24 itu didapatkan 46 meter ya hampir mendekati 50 meter oke jadi kalau kita target adalah kedalaman ini kita menggunakan geofone 24 kanal pada spasi 2 meter sehingga kita bisa mendapatkan panjang di 50 ini oke ya yang di atasnya 30 20 ini menyesuaikan dengan kedalamannya kemudian ini offsetnya near offset ya X1 itu near offsetnya offset terdekatnya kalau yang kurang dari 1 meter kedalaman targetnya itu hanya 40 cm saja near offsetnya kalau kalau pada yang warna yang kuning ini itu 10 ya 10 meter near offsetnya 10 meter oke ya kalau yang lebih dari 50 ini near offsetnya 30 jadi di samping kita membutuhkan apa namanya bentangan yang lebar kalau target kita dalam kita membutuhkan energi yang kuat kenapa karena offsetnya jauh jadi kita harus membuat suatu sumber sumber apa seismik yang kuat begitu ya sehingga gelombangnya bisa menjalar jauh karena kalau hanya palu saja saya yakin tidak kuat ya palu itu ke dalam apa namanya offsetnya hanya sampai lima puluhan meter itu sudah stack dua sampai tiga kali sampai lima kali enam kali gitu ya tergantung kualitas medium di situ ya kalau padat begitu ya cukup dua kali sudah sampai sudah sudah diterima di sana datanya tetapi kalau mediumnya itu gembur begitu ya itu harus berkali-kali baru sampai lima puluh jadi sekali lagi di samping panjang kita juga membutuhkan tenaga yang kuat ya untuk sumbernya kemudian ini receiver spacing atau DX nya kalau saya punya 24 kanal itu yang kurang dari satu meter tadi hanya menggunakan 10 cm tapi yang kalau punya 48 channel kita bisa gunakan 5 cm bisa kalian bayangkan geofonnya dijajar setiap 5 cm itu ya mini sekali gitu kecil-kecil tetapi untuk yang kedalaman yang saya beri warna kuning ini kalau saya pakai 24 kanal maka saya pakai receiver spacing spasi antar geofon itu 2 meter kalau yang 48 ini 1,5 meter ya gini didapatkan sekitar 70-an 70-an meter panjang panjang pentangannya nah kemudian ini SR move ini pergeserannya pergeseran DX nya kalau resolusi rateralnya itu pengen tinggi itu DX nya bergeser tiap 1 jadi kita akan mendapatkan data untuk 2D itu saya mendapatkan 1 1 data setiap 1 DX gitu ya jadi kalau DX nya 2 berarti setiap 2 meter saya dapat data ya karena saya pengen resolusi lateral yang tinggi tapi kalau saya pengen resolusi lateral yang medium maka jaraknya adalah 2 DX jadi geofon nya itu bergeser 2 biji 2 biji bergeser ke kanan 2 lagi 2 lagi kalau saya pengen resolusinya itu low saya gesernya 4 oke ya gesernya 4 nah ini sangat penting di dalam kajian kita nantinya kalau kita pengen membuat survei 2 dimensi nah itu otomatis kita harus memperhatikan ini demikian pula kalau ini menggunakan KGS ini konsepnya KGS bergeser gitu kalau kita menggunakan konsep yang CMP tadi itu di dalam prosedur CMP nya itu kita bisa tentukan CMP yang kita inginkan itu setiap 1 spasi atau setengah spasi atau 2 spasi itu bisa kita atur ya sehingga high medium low nya tetap bisa kita atur juga nah kemudian ini kolom yang terakhir ini adalah kolom tentang recording tentang perekamannya yang pertama adalah sampling rate nya atau laju cuplik datanya tentu saja kalau saya datanya itu targetnya yang kurang dari 1 meter ini saya membutuhkan waktu sampling yang cukup kecil di sini tertuliskan setengah milisekon ya setengah milisekon kalau yang umum itu 1 milisekon sampai pada kedalaman dalam pun 1 milisekon ya kemudian panjangnya panjang recordingnya kalau yang 20-30 ini 1 sekon panjangnya ya 1 sekon tadi disebut 2 sekon tapi disini disarankan 1 sekon saja sudah cukup ya dengan sampling 1 sorry dengan sampling 1 milisekon panjangnya adalah 1 sekon jadi butuh hanya butuh seribu data saja seribu data dalam 1 geofone dalam 1 shot ya oke nah kemudian ini adalah vertical stacknya vertical stacknya itu yang ini itu clear anteng gitu ya kemudian yang N ini noisy yang VN ini very noisy ya ini sangat sangat noisy itu bisa sampai stacknya sampai 10 kali jadi ditembak sampai 10 kali kemudian datanya tadi di stack sehingga kita bisa mendapatkan data yang cukup valid gitu ya apa namanya signal to noise ratio nya tinggi oke jadi ini adalah table optimum yang bisa menjadi pegangan kita ketika kita mau melakukan pekerjaan lapangan MSW sekali lagi kita harus melihat kedalaman kedalaman targetnya sekitar berapa ada yang mau didiskusikan silahkan ya silahkan mas terkait source ini ini kan satuannya NBU nanti kan terkait dengan source itu sendiri nah source itu misalkan kita pakai padu gitu atau hammer itu apa kekuatan kita mengukur itu mempengaruhi energy berbeda iya mas jadi kekuatan kita mengukur tentu saja mempengaruhi energi tapi bagaimanapun juga ini sudah diperhitungkan rata-rata begitu lah rata-rata kekuatan memukul kalau otomatis source-nya itu lebih berat otomatis energinya akan lebih besar jadi memang mas mas suhari jadi kekuatan kan gaya itu sama dengan masa dikalikan percepatan kita anggap itu percepatan kita melakukan pukulan itu setiap orang itu beda-beda dan kita anggap yang optimum saja kita punya percepatan optimum tentu saja masa di sini berpengaruh akan memberikan gaya impact ke tanah yang kita punya jadi memang yang akan menjadi energi itu berupa tekanan di sini jadi gaya dibagi satu-satuan luas jadi kalau pengen energinya besar itu palunya saya buat tidak terlalu lebar tetapi agak kecil begitu ya luas permukaannya kecil sehingga tekanan yang ada di dalam tanah itu menjadi lebih besar nah apa namanya saya belum pernah melihat kajian mengenai ini tentang lebar kemudian kekuatan kekuatan pukulan masa itu saya belum pernah melihat tetapi di sini biasanya diambil rata-rata saja rata-rata orang memukul dengan ukuran dimensi palu yang standar ya dimensi palu yang standar kemudian biasanya dibuat sebuah lempeng begitu ya lempeng dengan biasanya bentuknya bola diameternya sekitar 20 sorry diameternya sekitar 20 sentinan ya dengan apa namanya dengan asumsi luasan semacam itu sudah cukup optimum akan memberikan tekanan atau pressure ke dalam tanah yang nanti akan membuat usikan akustik gitu nah tentu saja benar mas suari tergantung juga dari kekuatan pukulan kekuatan dalam hari ini adalah akselerasinya ya dalam fisika akselerasinya tetapi tentu saja masa berpengaruh begitu mas suari jadi ini hanya perkiraan saja optimum nilainya sekitar segitu jadi diperkirakan kalau target umum yang sering kita lakukan oleh dari mahasiswa fisika itu dengan target kedalaman sekitar 30 meter kita disarankan menggunakan palu yang beratnya 10 kilo itu disarankan saja tapi apa namanya tentu saja ya ini tergantung kita kita mau pakai yang lebih berat boleh yang lebih ringan boleh prinsipnya energinya sampai energinya sampai dan otomatis kalau masanya terlalu ringan ya kita butuh butuh apa namanya stacking yang lebih lebih kuat lagi karena energinya harus butuh lebih lebih besar dari pengalaman kami survei menggunakan palu begitu ya itu memang setiap orang itu akan memberikan respon saya berbeda-beda ya setelah saya berkali-kali melakukan pengukuran begitu itu respon yang paling bagus itu ketika operatornya Pak Barko Pak Barko tahu ya Pak Sugianto salah satu salah satu staff Geofisika yang kalau dia membuat usikan itu datanya itu clear gitu loh benar-benar seperti spike gitu kalau yang lain itu tidak sebagus Pak Barko saya sudah berkali-kali survei dengan ya dengan staff-staff Geofisika ya Pak Senu Pak Joko Mas Yan Pak Barko Mas Budi kemudian beberapa mahasiswa berkontak ganti begitu S2 S1 itu hasil terbaik itu ketika yang malu itu Pak Barko jadi kalau Pak Barko ikut mesti saya suruh sebagai tukang palu karena style dia memukul itu menghasilkan gelombang yang spike murni gitu loh bagus itu sumbernya sudah bagus ya sosnya sudah bagus nah jadi seperti itu Mas Suari apa namanya karena ini masalah energi dan bentuk gelombang yang dihasilkan ya otomatis tergantung dari operator ya benar ya benar tapi itu tadi adalah nilai optimumnya begitu Mas Suari ya oke Pak maksudnya kalau misalkan nanti over energy misalkan boleh mumpul ini boleh saya bicara sebentar Pak kalau mumpulnya itu tetap kenceng gitu tapi apa clipping itu tribut Pak masalah itu ya 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 saya sudah saya sudah punya paper tentang itu tapi belum saya saya buat saya tuliskan ya jadi ini juga menjadi masalah karena yang kita kaji itu adalah bentuk gelombangnya yang kita kaji adalah waveformnya jadi kalau energi terlalu besar akan ada clipping ya akan ada clipping jelas jadi di dalam beberapa data seismik yang saya punya itu ya beberapa data di depan itu clip ya datanya itu clip-clip semua otomatis harus kita sesuaikan supaya tidak clipping nah di dalam apa namanya instrumen itu biasa ada yang disebut sebagai gain ya gain itu penguatan yang bisa kita terapkan pada tiap-tiap geofone untungnya di CSMogram Doremi kita itu ada automatic gainnya jadi kita asumsikan kita punya sebuah sumber begitu ya saya punya kekuatan sumber yang sudah fix begitu saya pukulkan saya suruh instrumen kita itu merekam nah kemudian ketika sudah merekam dia kita minta untuk menentukan gain secara otomatis nah setelah dia merekam dia menentukan gain secara otomatis ya kita melakukan shot yang sebenarnya itu ya kekuatannya dijaga sama dengan yang tadi ya di shotnya dijaga sama dengan yang tadi sehingga otomatis tidak clipping jadi disediakan fasilitas automatic gain tapi shotnya harus dua kali yang pertama shot untuk menentukan automatic gain tadi kemudian shot yang kedua untuk survei yang sebenarnya tapi yang untuk OYO yang kita punya juga tapi masih bermasalah instrumennya itu settingnya manual dan feeling ya oh kalau Pak itu itu biasanya shotnya kekuatannya sekian berarti saya saya masang gainnya sekitar sekian pasti tidak akan clipping ya dari penentuan gain ini memang memang harus cukup jeli begitu ya cukup jeli dan butuh kehati-hatian sama butuh feeling yang tepat untuk menentukan berapa gain yang harus kita butuhkan tapi dari sisi feeling otomatis yang dekat dengan source itu kita gain yang kasih gain yang paling kecil dibandingkan geofone yang jauh dari source yang jauh dari source itu kan butuh gain yang besar ya supaya energinya sampai kira-kira begitu mas suari saya punya data yang clipping di depan itu punya cukup banyak nah salah satu solusinya itu bisa digunakan kajian apa namanya kita rekonstruksi dulu gelombangnya jadi gelombangnya kita rekonstruksi dengan menggunakan apalah tadi menggunakan regresi begitu ya jadi kita bisa big atau big linear atau apa begitu ya jadi kita bisa mendapatkan lengkungan natural dari data yang terputus tadi saya punya tulisan itu tapi kelihatannya tidak jadi saya submit saya mengkaji itu untuk data 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 yang sudah saya punya kemudian saya bandingkan ini data yang saya olah apa adanya ini data yang saya rekonstruksi dulu ada perbandingannya ada perbedaannya sedikit ya ada perbedaannya yang direkonstruksi tentu saja lebih clear daripada yang tidak direkonstruksi tapi saya lupa tulisan itu dimana besok kalau besok kan masih ada hari ke-7 kalau selama selama minggu ini ketemu nanti akan saya tunjukkan oke begitu mas suhari jadi karena yang mihp yang kita kaji adalah waveformnya jangan sampai clipping tapi kalau yang dikaji tadi survei seismic refraksi ya clipping saja tidak apa-apa yang penting first break kelihatan begitu mas suhari ada lagi ada lagi yang lain silahkan silahkan boleh mas silahkan oke tapi mohon maaf kalau ternyata salah tangkap karena di tempat saya agak putus-putus pak nah ini kan yang di kolom recording ini kan ada detail ya pak dalam milisekond kalau saya tidak salah tangkap itu kan tadi laju cuplik ya kaitannya juga frekuensi samplingnya pak ya betul nah ini kan sangat maksudnya sangat rendah ya mas atau sangat tinggi kalau dari frekuensinya itu berarti datanya pandungan frekuensi datanya memang tinggi banget ya pak biasanya pak iya walaupun yang dicari itu apa namanya frekuensinya paling kan sekitar 50an ya 50 hertz 50 hertz kalau saya punya 1 milisekond ini kan naik nukisnya 500 ya ini kita ya pak kita memang diinginkan resolusi yang tinggi mas karena yang kita olah adalah waveformnya ya jadi memang disarankan apa namanya cuplikan ini se se optimal mungkin ya se optimal mungkin disini dituliskan 1 walaupun ini sebenarnya terlalu tinggi ya 500 ini kan nukisnya 500 hertz padahal data kita kan cuma butuh 100 lah tadi katakanlah 100 dari 500 tapi ini tidak begitu worsting ya tidak begitu apa namanya boros begitu ya karena hanya 5 kali lipatnya saja tapi yang disini yang dipentingkan itu diharapkan mendapatkan data yang resolusinya tinggi data waveform yang resolusinya tinggi karena satu-satunya yang diolah adalah waveformnya jadi frekuensi yang terdapat dalam waveform itu walaupun ini memang sebenarnya oversampling jadi terlalu tinggi samplingnya tapi apa namanya memang sudah ditulis seperti ini sama si Park dia mungkin pengen resolusinya 5 kali lebih jelas 5 kali lebih kecil resolusinya dibandingkan dengan resolusi yang sudah selayaknya oke gitu mas kira-kira mas terima kasih ya sama-sama jadi memang sampling ini bisa bervariasi ya kalau sesuai dengan teori seismologi sih sebenarnya 1 milisekan tadi terlalu terlalu kecil ya bisa pakai 2 saja sudah cukup ya 2 tetapi entah kenapa di dalam Park ini tuliskan 1 mungkin alasannya karena dia pengen resolusi yang yang lebih tinggi dan juga ini tidak terlalu boros juga karena hanya waktunya samplingnya hanya 1 detik saja kecil sekali dan geofonya tidak banyak oke mungkin seperti itu mas Anang tapi benar sekali mas Anang kritis ya berkait dengan teori seismologi tentang teorema sampling mungkin ada yang lain ada lagi ini jam berapa ya ini sudah jam 4 kita sampai jam berapa jam 17 10 oke saya lanjutkan nah ini adalah contoh rekaman dari data menggunakan shot ini gambarnya tidak begitu jelas tapi semoga saja masih bisa kelihatan sama seperti tadi ini adalah posisi shot itu dipasang di 0 gitu ya kemudian ini adalah posisi offsetnya dalam satuan meter atau distance from source ya jarak dari sumber dalam satuan meter kemudian yang ke arah bawah ini adalah timenya sampai 2000 millisecond sampai 2 detik ya sampai 2 detik nah ini sebenarnya jatuhnya cukup bagus karena untuk membuat data ini kita butuh butuh apa namanya geofon yang banyak ya untuk membuat data ini saja kita butuh sebanyak ini geofon kemudian kita butuh shot yang cukup supaya datanya bisa sampai ya sampai sekitar 150an begitu ya nah ini sama ini kelihatan kalau tidak salah saya ambil dari park kalau tidak salah ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa segmen yang di sebelah kiri ini adalah segmen yang clean namanya yang clean clean itu maksudnya gelombang-gelombang relay itu masih kelihatan cukup jelas ya masih kelihatan cukup jelas tidak tidak dipengaruhi oleh gelombang relay yang frekuensinya rendah jadi ini masih cukup kelihatan jelas begitu yang bawah ini relay frekuensi rendahnya tidak begitu menonjol tidak begitu nampak kemudian yang di sebelah kanan ini segmen yang kedua begini ini ya itu adalah data yang noisy relay-nya itu sebenarnya masih cukup kelihatan relay akibat dari source ini cukup kelihatan disini dispersinya juga cukup kelihatan ada dispersi yang cukup banyak semakin ke bawah ini tetapi sayangnya ini ada beberapa data yang noisy ini juga gelombang permukaan juga kemungkinan relay juga tetapi bukan dari source yang kita punya dia asalnya kalau dilihat dari gambarnya gelombang mungkin dari samping dari gelombang dari samping bisa jadi sumber gelombang lain dari samping agak jauh posisinya karena frekuensinya agak kecil disini agak lebar lebar begitu tapi ini arahnya arahnya kalau kita bayangkan itu searah dengan arah gerakan dari source yang kita punya arah gerakan dari tembakan yang kita punya jadi arahnya dari kiri ke kanan ini juga dari kiri ke kanan tetapi ini bisa jadi dari side dari samping dari ada gelombang relay dari samping ini juga dari samping dari samping sini atau dari samping sini yang membuat data semacam ini ini datanya disebut sebagai data noisy dalam kaedah MISW ini adalah data noisy nah kemudian yang di sebelah kanan segmen sebelah kanan ini adalah data yang too noisy terlalu noisy karena apa karena data relay dari sumber kita itu kelihatannya kok sama sekali gak nampak ya ini hilang gitu ya semuanya habis ditelan oleh data mikro tremor data mikro tremor akibat dari sumber lain contohnya adalah yang data apa namanya relay yang frekuensinya agak besar ini yang arahnya berkebalikan ya dari dari kanan ke kiri kalau yang ini tadi dari relatif dari kiri ke kanan kalau yang ini itu dari kanan ke kiri yang disini ini juga ada dari kiri ke kanan ya kita bisa melihat ya apa namanya waktu jalarnya ya kalau semakin ke kanan itu semakin lama atau semakin rendah ini itu berarti arah jalarnya dari kiri ke kanan dari sini kita hampir bisa dikatakan tidak melihat kenampakan data itu kenampakan datanya sehingga dia disuat sebagai too noisy atau dikatakan not usable dalam MASV aktif tapi dalam MASV pasif ya datanya kira-kira semacam ini ini bisa menjadi data ini dalam MASV pasif ini ini rombongan data ini juga rombongan data ada kenampakan ground roll yang yang konsisten begitu berarti data oke ya oke jadi ini adalah contoh yang saya suka ini cukup bagus karena memuat data yang clean yang data noisy data data to noisy nah kalau kita mendapatkan data yang noisy ini berada dalam geofund yang deket-deket gini ya itu kemungkinan daerah yang kita ukur memang noisy ya jadi energi getaran di luar sumber yang kita buat itu masih cukup kuat ya direkam di geofund kita sehingga salah satu satu-satunya jalan ya kita menunggu reda dari feeling saja dari suara gitu mungkin atau dari penglihatan tidak ada yang bergerak sekitar situ baru kita lakukan shotting lagi atau energi shotnya kita perkuat supaya bisa dapatkan data yang clean oke ya dari gambar ini paling tidak kita sudah bisa membayangkan kualitas data yang kita punyai tentu saja kalau data noisy kita akan mendapatkan kurva dispersi yang tidak bagus ya kurva dispersi yang banyak noise-nya yang tidak smooth tidak clear gitu ya apalagi data noisy noisy itu bisa jadi malah tidak kelihatan sama sekali dispersinya karena yang kelihatan dispersi adalah dispersi yang gelombang yang arahnya sama dengan ini yang disini kalau yang disini itu menjadi noise menjadi garis lurus gitu ya garis mulai dari 0,0 garis lurus itu berarti terbalik posisi arah penjalaran gelombang relay-nya terbalik terbalik tentu saja kalau itu terbalik ya mestinya bukan dari sos ini dari sos ini mesti arahnya ke kanan tapi kalau arahnya ini dari kanan ke kiri terbalik oke ya jadi ini menjadi panduan buat kalian untuk melakukan QC terhadap data lapangan jadi silahkan kalau kalian berkesempatan melihat data data MISW tentu saja harus kita coba sering lihat kita bisa menilai oh datanya ini bagus datanya ini tidak bagus itu berdasarkan dari secara visual semacam ini oke dan juga sekali lagi itu harus kita zoom datanya tadi di depan supaya tidak clipping ya supaya tidak clipping ya seperti ditanyakan Mas Suwari tadi kenapa harus tidak clipping karena data yang akan kita gunakan itu ya waveformnya itu bentuk gelombangnya itu kalau data clipping itu mungkin ada yang masih belum tahu data yang clipping tadi saya sudah bicara banyak clipping jangan-jangan tidak tahu data clipping itu data yang sebenarnya seperti ini ya tetapi data yang terekam itu ini nah gini gini karena apa karena ada batasan gain yang terlalu tinggi disini jadi data yang lebih dari nilai ini itu dianggap nilai itu sehingga tidak datanya maksimal adalah data ini jadi datanya seperti ini saya punya data beberapa data yang clipping khususnya yang menggunakan sumber dinamit atau sumber palu tetapi setting gainnya tidak dikerjakan jadi memang butuh kehati-hatian di dalam akuisisi supaya data-data yang kita dapatkan memiliki data clean yang cukup tinggi oke ini kemudian basic prosesnya basic proses ini saya ambil dari Oyo dari Oyo ini apa namanya data shot gather ini dalam X kesini dalam T bentar ini saya yang ini dalam X ini dalam T ini data seperti data rekaman seperti biasanya data rekaman geofone seperti biasanya nah pertama kali kita bisa melakukan FFT di setiap komponen X itu tadi sebagai fungsi T ya maka saya akan mendapatkan data dalam fungsi X tetap tetapi kesanannya menjadi frekuensi atau Omega jadi ini adalah data FFT untuk setiap kanal yang saya punyai ya data setiap kanal yang saya punyai nah kemudian untuk yang yang kedua itu kita lakukan apa namanya proses yang kedua yaitu proses data sumbu X-nya ini data dalam sumbu X kita kerjakan kerjakan juga data dalam sumbu X-nya kita kerjakan juga dalam data ini kita run pada sumbu X kita akan dapatkan data sumbu X menjadi K angka gelombang kita bisa convert menjadi C tapi disini dituliskan langsung menjadi C jadi C karena disini X-nya tidak berubah menjadi K dulu tapi langsung berubah menjadi C sehingga kita akan dapatkan suatu matriks dari matriks yang disini adalah ini dibalik ya mestinya dibalik begini yang ini adalah panjang frekuensinya sorry ini frekuensinya yang ini kecepatan fasennya ini hanya cara menggambarkannya saja bisa dipolak-balik ini terbalik cara menggambarkan kira-kira semacam itu ya kalau di disertasi saya saya ubah menjadi Fk kemudian dari Fk saya ubah menjadi Fc Fk angka kelombang menjadi Fc kecepatan fase dengan persamaan yang sederhana jadi V sama dengan lambda F itu ya V sama dengan lambda kalikan F saya akan punya punya apa namanya lambda disini yang ditunjukkan sebagai X itu ya saya punya lambda saya ubah menjadi C dengan mudah dengan melibatkan F-nya oke jadi disini kita mendapatkan apa namanya sebuah grafik atau sebuah gambaran perubahan atau konversi signal dalam kawasan XT menjadi kawasan Fc dalam kawasan XC menjadi kawasan Fc nah warna biru ini ini menunjukkan nilai korelasi kalau saya karena ini nanti nilainya harus dinormalisasi normalisasi berarti nilai yang tertinggi itu adalah nilai yang memiliki korelasi paling tinggi jadi intinya semacam ini ya seperti seperti apa namanya dalam kuliah yang sebelumnya yang kemarin itu dalam seismologi itu saya pilih satu frekuensi kemudian saya jalankan untuk phase velocity dari A sampai B nah untuk phase velocity dari A sampai B itu saya jalankan untuk yang A dulu kemudian A tambah 1 A tambah 2 dan seterusnya sampai B nanti akan terpilih pada suatu ketika pada velocity tertentu dimana fasenya fase setelah data itu saya koreksi dengan V itu itu menjadi posisinya pas atau artinya korelasinya tinggi nah pada saat korelasi tinggi itu berarti V itulah yang harus kita pilih nah ini juga seperti itu jadi setiap frekuensi terpilih misalkan frekuensi disini dituliskan yang pada kursor saya ini sekitar 10 ya pada frekuensi 10 ini itu saya jalankan dari fase ini fase berapa ini ya fase kecil ini sampai fase besar ini fase kecil ini saya jalankan satu-satu untuk kelipatan mungkin kelipatan 1 meter per sekon atau kelipatan 10 meter per sekon atau 5 meter per sekon itu dijalankan ya dihitung satu-satu begitu kemudian nanti akan didapatkan pada suatu velocity fase tertentu itu ternyata grafik kita itu punya apa namanya kecocokan yang tinggi kecocokan yang tinggi yang karena kecocokannya tinggi dia korelasinya menjadi biru ini korelasi tinggi kemudian kalau saya memberikan kecepatan fase yang lebih tinggi lagi maka dia akan mulai bergeser lagi fase yang tidak pada posisi yang pas sehingga korelasinya akan menjadi mengecil lagi sehingga mengecil terus ketika bergeser terus itu pada suatu saat dia akan meninggi lagi sehingga didapatkan warna biru lagi yang disini warnanya masih warna kuning ini ya dia akan korelasi korelasi lagi berarti itu korelasi untuk mode yang kedua mode di atasnya nanti saya geser lagi velocities semakin tinggi dia akan dapatkan mode lagi mode lagi begitu ya jadi kita dapatkan mode 0 mode 1 mode 2 dan seterusnya itu berdasarkan dari fase yang bergeser tadi sebagai fungsi pemilihan kecepatan fase yang kita inginkan kira-kira analoginya semacam itu ya nah dengan perhitungan ini kita akan mendapatkan amplitude hasil perhitungan perubahan apa namanya transformasi ya transformasi dari XT menjadi FC dalam bentuk nilai nilai korelasinya nilai korelasi ini sebenarnya itu bervariasi tetapi dinormalkan terhadap nilai F ya dinormalkan terhadap nilai F setiap F tadi kita normalisasi semua kemudian digambarkan baru bisa didapatkan gambar semacam ini oke ya jadi sekali lagi yang berwarna biru ini adalah satu nilainya karena nilai tertinggi akan menjadi satu dalam setiap F terpilih jadi ini mesti satu ini juga satu yang biru-biru ini satu yang merah ini akan rendah semakin rendah sehingga dengan memilih korelasi tertinggi kita akan mendapatkan kurva dispersi yang the best dari data multi-kanal yang kita punya ini oke ya kayak gini mungkin mode 0-nya ini mungkin mode 1-nya ini mungkin mode 2-nya itu tergantung interpretasi kita masing-masing oke kira-kira semacam itu untuk basic prosesnya untuk penjelasan detailnya itu silahkan kalian baca paper-paper yang di park itu ada tetapi tidak sampai ke perhitungan teknis ya saya dulu agak kemeklen bagaimana mencari karena coding sendiri ya menggunakan coding sendiri untuk membuat gelombang kurva ini saya dapatkan penjelasan yang agak bagus itu dari Cerewes ya Cerewes itu kelihatan satu konsorsium yang bekerja untuk menangani kajian tentang time series analisis yang untungnya itu di contoh-contohnya diberikan dalam MATLAB ya MATLAB sehingga saya bisa membuatnya dari MATLAB itu tadi dengan library beberapa library yang diambil dari Cerewes itu tadi oke jadi memang harus aktif untuk mencari library tapi sebenarnya di numerical recipes of time series analisis itu sudah ada ya numerical recipes sudah ada dalam FORTRAN sudah ada dalam MATLAB yang bisa digunakan untuk mencoba menjelaskan bersamaan tapi memang kita tadi harus suka programming dulu saya kemarin berusaha searching itu dapat open source dapat open source bahasa python untuk kajian tiga inversi tiga dimensi geolistrik mungkin dari kalian kalau ada yang berminat nanti bisa ngoprek itu ada ada papernya ada open source nya dalam bahasa python nanti bisa di compile dicoba di compile dalam python ya environment python begitu nanti coba digunakan untuk modeling dan inversi 3D ya data 3D nya bisa disusun dari data data 2D yang ada sehingga kita bisa mendapatkan data 3D bagus banget itu karena outputnya sudah bisa di run di sudah bisa di convert ke server kalau ada yang mau nanti saya tunjukkan apa namanya alamatnya bisa di download sendiri karena itu sudah cukup banyak kontributornya lewat github kalau ada yang tertarik silahkan sudah ada meter nya tinggal diutek-utek sangat cocok untuk apa namanya untuk work for home karena hanya di rumah saja bermodalkan komputer oke ini kemudian sekilas pemodelan maju ya pemodelan maju sekali lagi untuk pemodelan maju bisa kalian baca secara lebih detil di cerewes itu dia ada cara perhitungan majunya kemudian di beberapa buku kayak iti aki kemudian di beberapa buku seismologi juga ada bagaimana cara menghitung dispersi sebuah gelombang dari model yang berlapis saya sudah ada programnya dalam bahasa matlab yang bisa menggambarkan semacam ini karena kalau kita bermain-main di inversi kita mesti membutuhkan forward modelnya jadi di dalam perhitungannya secara otomatis kita membutuhkan sifat elastis gelombang sifat elastis medium sifat elastis gelombang dari sebuah medium disini ada perlapisannya kemudian setiap perlapisan tadi diberikan Vp nya berapa Vs nya berapa density nya berapa density nya ini perkiraan contohnya semacam ini ini depth 1 itu 1 sampai 1,6 meter itu Vs nya 125 Vp nya 312 nah ini harus ditentukan dalam modeling sehingga kalau kalian menggunakan software size imager maupun menggunakan software geopsi maupun software yang lain-lain itu biasanya di dalam inverse nya itu dibutuhkan Vp vs dan density namun kenapa di dalam size imager hanya vs saja dan bahkan kita tidak peduli dengan dengan Vp vs density karena sudah dibuatkan sudah dibuatkan sama software nya itu perkiraan nilai vs nya Vp nya dari nilai empirik nya sama density nya sudah diperhitungkan sudah disediakan sehingga kita tidak ngapa-ngapain tinggal klik saja oke nah dari perhitungan itu bisa dihitung berbagai macam apa namanya mode di dalam gelombang relay nya ini adalah mode 0 mode 0 ini yang biasanya kita run di dalam hampir semua software inverse ya software inverse MISW tetapi ada pula software yang menyediakan mode-mode di atasnya ada yang mode 1 mode 2 untuk mode yang lebih di atasnya ada mode yang lebih di atas ini ini sangat sesuai untuk kajian near surface benar-benar yang dekat dengan permukaan ya high frequency karena di samping kita sudah punya data mode 0 kalau kita juga punya data yang mode 1 itu maka kita akan lebih punya model yang lebih spesifik yang menghasilkan mode 0 disini dan mode 1 nya disini ya mode 0 disini dan mode 1 nya disini untuk face-frag velocity tertentu sehingga saya akan menghasilkan hasil inversi berupa model semacam ini yang lebih spesifik sekali lagi lebih spesifik bila dibandingkan kalau saya hanya punya satu mode 0 saja tapi tidak semua software menyediakan inverse multi mode ya mode 0 1 dan seterusnya biasanya hanya di 0 saja atau fundamental mode nah dari sini kita bisa dapatkan bentuk kurvanya ini sudah dikerjakan untuk frekuensi yang detil ya frekuensinya detil sekali ini mengerjakannya sehingga bisa dapatkan data semacam nah ini seperti yang ditanyakan mas suhari kemarin seberapa besar ketelitian atau resolusi vertikal kalau kita melakukan inverse dari data ini nah data ini seberapa besar resolusi vertikalnya nah ini menjadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab karena apa karena bentuk gelombang atau bentuk bentuk dispersi dari dari model yang kita buat itu smooth bentuknya sama seperti data geolistrik itu ya VES itu smooth kita ditanya berapa lapisan ya maunya kamu berapa tapi ada lapisan minimalnya ada lapisan minimalnya ada seperti ini juga lapisan minimalnya bisa diidentifikasi dari berapa banyaknya slope ya ini ada 1,2,3,4 ada 4 slope berarti paling tidak ada 5 lapisan ya karena ada 4 ada 4 slope paling tidak ada kalau kita lebih dati lagi ini 1,2,3,4,5 ini slope ini sudah berbeda paling tidak ada 6 lapisan jadi paling tidak ada 6 kalau lebih dari itu boleh tetapi tidak akan merubah kehalusan dari data yang kita punya ini ya kemarin Mas Suwari menanyakan semacam itu dari sini kita bisa jelaskan jadi sekali lagi resolusi itu adalah bisa kita menunjukkan berapa apa namanya layer minimal tetapi layer maksimalnya yang tergantung dari dari banyaknya dari kekuatan software ada batasan maksimalnya dari kacamata komputasi kira-kira berapa batasan maksimalnya ada yang tahu batasan maksimal lapisan yang bisa kita buat itu berapa ada yang suka komputasi ada yang suka solusi matrik ada yang pernah mendengar ill condition matrik ill condition matrik itu ketika yang ditanyakan itu lebih banyak dari persamaan yang kita punya tidak ada solusinya jadi lapisan terbaik yang bisa dibikin adalah sebanyak data yang ada di sini jadi data ini ada berapa kalau datanya itu tiap satu hertz frekuensinya berarti di sini ada 55 data berarti maksimum ada 55 lapisan ya percaya saya ada 55 lapisan maksimum kalau kalian bikin 56 lapisan maka akan ada 56 56 unknown dan 55 equation itu tidak akan terselesaikan matriknya tidak akan terselesaikan hanya bisa terselesaikan kalau saya membuat interpolasi di sini sehingga menjadi lebih banyak datanya ya jadi batasan tertinggi data itu adalah banyaknya data yang tersedia di dalam data yang lapangan yang kita punya data lapangan yang kita punya jadi berapa banyaknya layer yang bisa dibuat atau berapa banyaknya unknown-nya itu dibatasi oleh banyaknya equation yang bisa kita create banyaknya equation itu berasal dari banyaknya data yang ada di sini begitu ya tetapi banyaknya layer minimal itu bisa digunakan filling dari berapa banyaknya slope dari kurva dispersi yang kita punya oke begitu kira-kira sekilas model majunya kemudian ini inversi memakai size imager ini sebuah contoh data di cilacap gitu ya data yang diambil di cilacap membantu PMKG pusat beberapa tahun yang lalu mungkin 3 tahun atau 2 tahun yang lalu lupa saya untuk kajian subsurface nah ini ternyata datanya juga tidak begitu bagus ya kita bisa melihat adanya noise yang cukup tinggi pada data shot yang distance 34 kebawah ini tidak begitu bagus ini karena ada pola-pola yang tidak menunjukkan pola dispersi ini juga masih menunjukkan pola dispersi tetapi ada zona-zona yang noisy ini bukan dispersi ini data noise jadi data yang bagus hanya ada dalam sini saja oke ya data semacam ini tidak terlalu bagus juga banyak sekali noise-noise yang muncul terutama pada frekuensi rendah pada frekuensi rendah di sini ini ini ada frekuensi rendah ini rendah ini rendah yang bukan merupakan fenomena atau bukan merupakan fenomena relay dari source yang dibuat ini akan ada pola-pola frekuensi rendah yang tidak begitu bagus ini mungkin adalah mode yang di atasnya tapi tidak begitu jelas kita bisa lihat dari feeling ini ini ada mode di atasnya dari mode fundamental yang kita punya jadi kalau ada signal seperti ini ini kemungkinan adalah mode yang di atasnya nah ini prediksi kita ini adalah data mode fundamental yang ke-0 yang ya ini adalah gas yang terbaik ya intuitif gas yang terbaik perkiraan terbaik ini adalah fundamental mode karena kadang-kadang antara fundamental mode sama mode mode 1 ini kalau frekuensinya agak tinggi sampai seratusan itu agak menyatu begitu ya agak menyatu begitu jadi agak sulit tetapi untungnya MISW itu hanya bermain pada frekuensi 50-an saja ke bawah ini malah 30-an 30-an berarti ini kita bisa pastikan ini adalah gelombang mode 0 ya atau fundamental yang ke-0 dari relay wave-nya oke jadi kemudian kita bisa melakukan proses picking otomatis kita cari yang berwarna biru tadi sekali lagi warna biru tadi menunjukkan korelasi yang tinggi korelasi yang tinggi jadi asumsi bahwasannya face velocity yang kita pick kita pilih pada frekuensi terpilih tertentu ini itu adalah yang paling bagus yang warnanya biru ini nah kemudian kalian bisa melihat ada garis ini ya garis ini dan garis ini ini saya S.I.Majer mengatakan bahwasannya itu adalah batas zona picking nah ini sebenarnya garis apa ini ya garis ini dan garis ini nah sebenarnya garis itu merupakan garis yang di create dari spasi yang digunakan sama panjang bentangan yang dipakai jadi panjang bentangan yang dipakai sama spasi yang digunakan spasi maksudnya spasi DX ya spasi DX yang dipakai sama panjang bentangan yang digunakan oke panjang bentangan nanti akan bermain di garis ini kemudian spasi semakin kecil akan berada membuat garis ini ya, membuat garis bukaan ini jadi, apa namanya semakin panjang dan semakin rapat kita meletakkan geofone, itu grafiknya semakin lebar grafiknya ini dari atas ya, dari atas ini semakin lebar, tetapi semakin panjang semakin pendek bentangan dan semakin besar spasi geofone yang kita pakai itu menjadi semakin menyempit gini sehingga, kalau misalkan diasumsikan garisnya itu adalah kesini dan kesini gitu, maka data yang eligible itu disini aja data yang eligible yang bisa kita ambil dari kajian spasial dari dx sama data panjangnya bentangan ditunjukkan dari garis ini oke, jadi garis ini ada maksudnya tidak tidak sembarang dibuat oke, kemudian dilakukan inverse ya, ini adalah data outputnya ini adalah data yang sudah kita pick tadi kita pick tadi, ini tadi kita bisa nyatakan disini ini, kemudian biasanya ada dua grafik ya, yang grafik yang atas sama grafik yang bawah grafik yang tidak bawah itu menunjukkan data dispersinya data dispersi yang kita lakukan proses picking ini data dispersi kelombang relaynya kemudian yang warna merah putus-putus di atas ini ini menunjukkan warna yang kita tunjuk disini tadi jadi kalau kita memilih data data yang tidak berwarna di biru di hijau gitu misalkan maka akan mendapatkan nilai yang rendah ini contohnya di 6 sekitar 7 ini ya, ini kecil sekali sekitar data disini kita nge-pick disini nah ini warnanya merah makanya jadi rendah sekali kalau yang lainnya relatif tinggi ini juga ditunjukkan dari besaran bulatan ini ya besaran bulatan ini ya kalau besar itu menunjukkan warnanya ke arah biru dan posisi picking kita itu memiliki korelasi yang cukup tinggi terhadap data nah jadi perlakukan proses picking ini ada dua hal yang pertama itu kita mengejar korelasi tingginya kemudian yang kedua mengejar smoothnya kalau kita mengejar korelasi tinggi mesti datanya tidak smooth ini datanya jadi gigi gergaji ini bisa jadi padahal dari pemodelan yang kita punya itu hasil kurva dispersi adalah smooth halus ya tidak ada lonjakan kecil-kecil itu tidak ada nah sehingga kita harus membuat trade off dari kita membuat smooth sama kita mencari data dengan korelasi tinggi begitu ya ada dua dua hal yang harus kita lihat disini oke sehingga kemudian dari sini dilakukan proses inverse dibikin sebuah initial model kemudian ditung data yang di compare disini kemudian digambarkan dan seterusnya dibalik-balik begitu seterusnya kalian saya harapkan mengikuti kuliahnya Pak Ari ya metode inversi inversi lanjut kelihatannya kalau di S2 untuk mencoba memahami bagaimana inversi berjalan nah dari sini kita bisa mendapatkan grafik seperti ini ini adalah data apa namanya profil kedalaman profil kedalaman dari titik yang kita pakai atau dari data ini tadi ya sama Oyo sama sesimeter sudah dibuatkan dua warna yang ini kelabu tua yang ini kelabu muda ya kelabu tua itu dihasilkan dari kecenderungan nilai korelasi tinggi yang dikerjakan ini tadi terhadap velocity yang sudah dipilih ya jadi nanti bisa di kita kan bisa punya bisa mengasumsikan setengah lambda tadi ya setengah lambda dengan dengan C dan F yang terpilih untuk tiap-tiap layer itu sama sesimeter sudah diperhitungkan perkiraan kedalamannya perkiraan kedalamannya sehingga data yang berwarna kelabu abu tua ini adalah data yang secara teoretis itu masuk di dalam kedalaman secara teoretis dari data yang kalian pik kalian pik ya secara teoretis itu masuk ya jadi secara teoretis teoretis masuk jadi untuk pemilihan kecepatan dan frekuensinya dari panjang kelumbangnya yang di convert menjadi kedalaman itu yang berwarna abu-abu tua ini masuk di dalam kurva yang batasnya ini sampai ini itu masuk tetapi yang berwarna abu-abu muda ini adalah ekstrapolasinya jadi ekstrapolasi ke arah kiri ya ekstrapolasi dari daerah sekitar sini ini ya ada ekstrapolasinya ke arah sana ini ditunjukkan dari data di sini oke ya jadi ini kenapa kok bisa sampai 20 karena ini kita lakukan picking sampai frekuensi mendekati 5 kalau kita picking hanya di 15 itu mungkin hanya di 6 sini ke dalamannya oke ya kalau kita bisa sampai 4 itu gambarnya jelas sekali sampai 4 bahkan kurang dari 4 itu kita bisa dapat kurva yang dalam semuanya buah putuah oke dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan data profile shear velocity satu dimensi di lokasi itu ya kalau di dalam fisika batuan ya shear velocity itu terkait dengan modulus geser ya jadi seberapa besar kekuatan batuan untuk menahan tekanan geser ya untuk menahan shear stress ya jadi kalau ada bangunan bangunannya bergoyang itu tidak seberapa kuat tanah disitu tidak akan melenyek ke kanan ke kiri karena ada beban batuan itu tadi ya seberapa kuat tanah tadi bisa menahan beban tadi supaya tidak bergeser tidak bergeser oke kira-kira semacam itu ini contoh yang lain contoh yang lain ini cukup bagus datanya ya cukup bagus tetapi kita bisa melihat pola pola apa namanya dispersi gelombang rilehnya itu tidak berubah ini ya dispersinya itu kelihatannya kok tidak berubah gitu loh berubah tapi kecil sekali ya berubah kecil sekali tidak seperti yang ini tadi yang ini tadi kan ada pola-pola apa namanya yang melebar gitu ya tapi yang ini itu enggak yang ini itu kayak mulus-mulus saja hanya sedikit sekali yang berubah makanya dari situ kita akan mendapatkan data yang relatif flat saja relatif flat saja sampai frekuensi yang kecil sehingga kita mengindikasikan bahwa area di situ itu sebenarnya mungkin hanya satu layer saja hanya satu layer saja dari data yang kita miliki ini ya tidak tidak ada layer yang lebih dari satu mungkin hanya satu layer saja dengan kecepatan didapatkan kecepatan fase kurang dari 200 ketika di inversi hanya dapat prediksi satu layer saja yang agak naik ini karena saya membuat menginterpretasi agak naik pada frekuensi 8 6 sampai 8 ini agak naik sedikit ya jadi akan mendapatkan data yang menjadi naik yang ini ke bawah itu ekstrapolasi ekstrapolasi ke arah ke arah frekuensi lebih rendah oke jadi sebenarnya kalau kita sudah sering melakukan ini kita bisa memrediksi dari data dari data short gator ini oh itu saya akan mendapatkan satu lapis ini dua lapis tiga lapis empat lapis itu bisa bisa didapatkan filling dari data ini kalau kita lihat datanya cukup bagus ya korelasinya cukup bagus ya tetapi datanya relatif flat dispersinya oke nah ini untuk latihannya nanti di kalian coba ya saya akan berikan data lapangan kemudian kalian edit geometri kemudian dilakukan proses kemudian dilakukan proses picking kemudian inversing dan analisis tata caranya silahkan dilihat di buku panduan size imager kalian bisa pakai apa apa saja ya pakai size imager saja karena itu sudah tersedia cukup banyak oke untuk yang sore hari ini kelihatan seperti ini dulu karena saya masih punya tiga slide ini untuk besok ya sampai sini ada yang mau ditanyakan semoga saja mendapatkan informasi yang lebih lebih mantap gitu tentang MASV kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini terima kasih absennya sudah saya tutup tadi karena sudah absen semua saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.